Intro Ya, halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review Program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com Dan pemirsa langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya pemirsa Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini belum mengumumkan Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025 Meski demikian Kementerian Ketenagakerjaan Memastikan penetapan UMP tahun 2025 Akan dilakukan maksimal pada bulan Desember tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan telah menunda pengumuman Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025 Yang sediakan dilakukan pada minggu lalu Hal ini terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi Yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tetap penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi undang-undang Meski demikian Menteri Ketenagakerjaan Ya Sirli Seperti dikuti penyatakan Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 Akan dilakukan maksimal pada Desember 2024 mendatang Saat ini Ketenagaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama Lembaga Kerjasama atau LKS Tripatit Nasional Yang ditargetkan akan selesai pada minggu ini Hasil perumusan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam putusan 31 Oktober 2024 Meminta pasal terkait pengupahan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja, buruh, dan keluarganya secara wajar Yang melibuti makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua MK juga meminta agar struktur dan skala upah harus proporsional Setelah itu MK menghidupkan kembali peran aktif Dewan Pengupahan dalam penentuan upah minimum Serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini Tarik ulur penentapan UMP tahun 2025 Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Prof. Tajudin Nur Effendi Beliau adalah pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Gajah Mada Halo Prof, apa kabar? Habar baik, selamat sehat Salam sehat Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Prof Dan sudah bergabung juga ini Ibu Mira Sumirat Beliau adalah Presiden Asesiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Halo, Ibu Mira apa kabar? Ditunda itu menurut hemat saya memang perlu karena harus menyesuaikan dengan keputusan MK Yang berkaitan dengan perhitungan-perhitungan upah minimum itu Dan itu harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana Nah itu saya pikir itu perlu pemikiran yang baik Karena menurut hemat saya Kenaikan upah minimum memiliki potensi yang cukup besar Untuk meningkatkan daya beli Dan mendorong pertumbuhan ekonomi Melalui peningkatan konsumsi Jadi kalau itu nanti sampai tertunda-tunda Itu kan akibatnya potensi besar itu akan hilang Oleh karena itu saya pikir Ya seperti dikatakan Akhir Desember harus selesai Saya pikir itu Hal yang harus dilakukan Dan tentunya Itu Sangat penting Karena harus menyesuaikan Dengan Keputusan yang sudah dilakukan oleh Mekamah Konstitusi Nah itu dia Terkait dengan putusan MK Berarti nanti penetapan dari Kita tahulah begitu Bahwa WMP ini akan berbasis Hitung-hitungannya pakai yang mana nih Prof Jadinya Yang jelas WP51-2023 Yang ada di dalam undang-undang cipta kerja Itu akan ditinggalkan Karena itu hanya menghitung inflasi Pertumbuhan ekonomi Dan ada indeks Nah indeksnya itu yang gak jelas Dan kemudian Usul ini Yang diusulkan oleh MK Apa yang diputuskan oleh MK bukan usul Itu harus memasukkan Inflasi Pertumbuhan ekonomi Kebutuhan hidup layak Oke Nah kebutuhan hidup layak ini Yang hilang di P51-2023 itu Nah itu dikembalikan Ya Kalau upah tidak mendukung Kehidupan layak itu Bukan upah namanya Sedangkan upah minimum itu kan Sebetulnya protek sosial pemerintah Agar Pekerja itu sejahtera Dan bisa hidup layak Jadi saya pikir ini Hal yang cukup penting Dipikirkan secara hati-hati Baik Dari perwakilan Pekerja atau buruh Ini Ibu Mirah Lantas bagaimana Begitu dengan Masih belum diputuskannya Pendetapan upah Minimum provinsi Tahun 2025 Ya Memang tidak ada Peraturan yang jelas ya Untuk tanggal berapanya Harus di tanggal berapa gitu Di bulan Tahun November Tetapi yang pasti Sebelum tahun 2025 Itu harus ditetapkan Nah apalagi Desember juga kan Banyak riburnya itu Ya menjelang Tahun baru Dan juga hari raya Keagamaan Dalam tahun natal Jadi memang harus Diputuskan sebelum Tahun 2025 Itu yang pertama Oke Lalu yang kedua Meskipun sebelum ada Kutusan Gonjang-Ganjing Apa GR di Wakabah Konstitusi Terkait dengan Undang-Undang Omnus Seluruh Kita kerja Kebiasaan juga Memang pemerintah Selalu Kayak gini Setiap tahun Untuk Menurutkan UMV Selalu tarik ulur Jadi Banyak Dalam tanah kutip Terutama Bagaimana Kepentingan Pelaku usaha Dan juga Kepentingan Serikat pekerja Untuk Apa Sama-sama Diakomodir lah Tapi Kalau mau fair Ya Kalau mau fair Mereka Kita Sudah tahu Sudah sama-sama tahu Bahwa Dampak Undang-Undang Omnus Seluruh Cipta Kerja itu Yang awalnya Dalam tanah kutip ya Memiliki Keinginan Untuk Supaya tercipta Adanya Investasi yang banyak Itu Atau terserapnya Lapangan pekerjaan Yang pertumbuhan ekonomi Yang bagus Ternyata kan Kita sudah sama-sama tahu Bahwa Keberadaan Undang-Undang Omnus Seluruh Cipta Kerja juga tidak Juga mendongkrak Daya beli Malah menurunkan Merendahkan Daya beli Kemudian juga tidak juga Meningkatkan Penciptaan Lapangan pekerjaan Ada Penciptaan Lapangan pekerjaan Tapi itu Investasi padat modal Tidak padat karya Nah Dan itu juga dibuktikan Dengan adanya muncul Keputusan Mahkamah Konstitusi Di Kemarin itu Yang Apa Yang mengakomodir Permohonan Daripada Kauhormat Kauhormat pekerja Itu Salah satu bukti Bahwa Memang Undang-Undang Omnus Pistola cipta kerja ini Bermasalah Dan bukan kali ini saja Di tahun 2020 lalu Kan sudah ada Keputusan MK GR Terkait dengan Uji formil Tetapi kan Saat itu Pemerintah Tidak Dalam tanah kutip ya Tidak mengesok Usi Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi Yaitu untuk Direvisi selama Dikirikan waktu Dua tahun Direvisi gitu Tapi malah Dimunculkan Perpu Nah saya khawatir Harapan saya Pak Prabowo Tidak ikuti Pemerintah yang dulu Mengeluarkan Perpu Harapannya segera Di eksekusi saja Salah satu putusannya Juga kan Untuk membuat Undang-Undang baru Nah kembali lagi Kepada penetapan UMP ini Saya mendapat informasi Di lembaga kerjasama Tripatik Nasional Itu Kawan-kawan LKS Lidnas Juga Apa Dalam tanah kutip Saling Bersih tegang juga Ketika Kawan-kawan buruh Mengusulkan Di angka 10% Kemudian Pemerintah Kementerian Tendara Kerja 5% Tapi Ini yang Yang luar biasa Pelaku usaha Malah mengusulkan 0,1 0,1 Dia masih menggunakan Koopisi nilai tertentu Tadi Nah Padahal Keputusan MK Itu kan sudah Nggak berlaku Tapi pengusaha Masih bersekeras Menggunakan itu Ya Menarik Kalau kita bicara Mengenai tarik ulur Terkait dengan Nilai-nilai Yang akan diterapkan Untuk penetapan UMP 2025 Sebaiknya seperti apa Nanti kita akan bahas lagi Di segmen berikutnya Prof. Tajudin Dan Ibu Merah Kita akan jeda dulu sebentar Dan Pemirsa Pastikan Anda Masih bersama kami Terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Dalam market review Pemirsa Dan kita lanjutkan Kembali Perbincangan menarik ini Bersama dengan Prof. Tajudinur Effendi Beliau adalah Pengamat Keternaga Kerjaan Dari Universitas Kejamada Dan juga Ibu Merah Sumirat Presiden Aspirasi Baik Prof. Ini saya ingin Menanyakan terkait dengan tadi Beberapa komponen-komponen Yang nampaknya juga Nanti akan berubah Pada saat perhitungan Hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi Lantas bagaimana sih Supaya Kita tahu kan Pemerintah Khususnya Kemenaker Tengah menggodok Rumusan perhitungan UMP 2025 Nah ini Apakah memang Cukup sulit Melentukan titik temunya nih Antara pelaku usaha Kemudian juga Pekerja atau buruh Atau bagaimana nih Prof? Cara teoritis Sebenarnya Upah buruh itu Memang harus naik Setiap tahun Karena Upah itu harus disesuaikan Dengan inflasi Kalau tidak disesuaikan Dengan inflasi Nilai upah buruh itu Akan turun Jadi Komponen utama Yang paling penting Di dalam Perhitungan Upah minimum ini Adalah inflasi Nah Inflasinya berapa sekarang? Saya coba membuka Yang ada itu Rata-rata Di antara Antara 2 Sampai 2,5% Oke Nah kalau melihat inflasi Maka Upah buruh Setidaknya naik 2,5% Tapi kalau 2,5% Itu tidak naik Namanya Hanya menutup Kenaikan dari inflasi Nah sebaiknya Itu dinaikkan Di atas Inflasi Agar Tadi itu Pekerja Atau buruh Mempunyai daya beli Dan juga Harus Itu Di atas Garis kemiskinan Kebutuhan hidup layak Itu dihitung Biasanya Dengan garis kemiskinan Jadi Pertama Dihitung dulu Inflasi Inflasinya berapa Kemudian berapa Besarnya ini Itu harus disesuaikan Dengan Kebutuhan hidup layak Kebutuhan hidup layak Itu garis kemiskinan Nah garis kemiskinan itu Ya ini yang sekarang Mungkin Muruh hemat saya Sedang dicari itu Karena Kalau Upah buruh Dibawa garis kemiskinan Itu namanya Ya Apa Apa namanya Mereka Tidak akan bisa hidup layak Oleh karena itu Harus dicari Garis kemiskinan dulu Dan di tiap-tiap daerah Kelihatannya itu berbeda Garis kemiskinan Yang biasanya dikeluarkan Oleh BPS Juga dulu Dewan Pengupahan Nasional Berusaha untuk Membuat garis kemiskinan Yang dibutuhkan Untuk upah minimum ini Nah jadi ada Tiga hal Tadi saya katakan Inflasi Kebutuhan Apa namanya Ini Inflasi Kemudian pertumbuhan ekonomi Dan garis kemiskinan Tiga ini Sebetulnya yang harus Ada di dalam Perhitungan itu Dan kemudian Pertimbangan-pertimbangan Lainnya tentunya Harus ada Pertimbangan lain misalnya Kondisi ekonomi Sekarang seperti ini Perusahaan banyak Yang lagi kolaps PHK dimana-mana Oke Itu perlu juga Dipertimbangkan Baik Kalau seandainya Dinaikkan pada Katakan tadi Ada yang menuntut 20% Kalau kemudian Perusahaan-perusahaan Tutup Buruh juga yang Kehilangan Ya ya Oke Nah itu dia Prof Saya ingin sampaikan Data dulu Prof Kepada pemirsa ya Terkait dengan Kondisi dari industri Manufaktur kita Berdasarkan PMI Manufaktur Indonesia ini Bergerakannya dari Bulan Juni sampai dengan Oktober Data selengkapnya Bisa Anda saksikan Di layar televisi Anda Pemirsa di bulan Juni PMI Manufaktur kita Di posisi 50,7 poin Berarti memang Ini masih dalam Level yang ekspansi Kemudian di bulan Juli Agustus September Sampai dengan Oktober Sudah meninggalkan Level 50 Prof Dan juga Ibu Mira Berarti memang sudah Meninggalkan level Ekspansi atau masa Dalam kondisi Kontraksi Begitu Untuk PMI Purchasing Manager Intex Manufaktur Indonesia Begitu ya Kemudian Ada juga data Jumlah kelompok Menengah Indonesia Ini data dari Tahun 2019 Sampai dengan 2024 Ini Cenderung turun Begitu ya Jumlah kelompok Menengah Indonesia Itu dia tadi Sudah disampaikan Ibu Mira juga Adanya Penurunan daya Beli masyarakat Kemudian ada juga Kondisi dari Tingkat konsumsinya Juga Yang terjadi Di masyarakat Saat ini Sehingga diharapkan Dengan kenaikan Dari UMP Tadi Kalau Prof Sampaikan Bisa mendorong Ekonomi Tingkat konsumsi Dan juga Daya beli masyarakat Baik kita akan lanjutkan Kembali Pembincang kita bersama Prof Tajunina Prof Dengan kondisi Ataupun data Tadi yang sudah Disampaikan Sebenarnya Battlenecknya Dimana sih Kalau memang kita Lihat Tadi sudah disinggung Juga oleh Ibu Mira Hampir setiap tahun Terjadi seperti ini Begitu loh Prof Ya Titik keseimbangan Upah Yang mementingkan Kesejahteraan pekerja Juga Menimbang Seperti tadi itu Index performance Manufacturing Yang terus menurun Karena mereka Kehilangan pasar Pasarnya dalam negeri Karena daya beli menurun Juga pasar luar negeri Karena berbagai macam Apa Politik global Disana terjadi Nah Ini yang perlu Dipatikan secara Hati-hati Harus dirancang Dengan hati-hati Dan penuh Kebijaksanaan Agar menciptakan Keseimbangan itu tadi Oke Nah Antara peningkatan Kesejahteraan Buruh Ya kan Juga harga Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Yang berkelanjutan Nah ini yang saya pikir Tentunya Dewan pengupahan Buruh serikat buruh Kemudian Industri Nah ini harus Keseimbangannya Dimana Agar juga Apa namanya Tidak Terjadi Terlalu secara nasional Itu terjadi Katakan krisis Yang gak apa itu Ya jadi Menurut hemat saya Kalau tadi katanya Ibu itu ada Mau Apa Minta 20% Nah bagaimana Merhitungnya itu Bagaimana Kehatiannya itu Jadi jangan Mementingkan Hanya Katakan Buruh Wah kami mau Naik 20% Tapi kan ini Juga kita memikirkan Kepentingan usaha Yang sekarang Indeks Manoeuvring Performanya Itu menurun Di bawah normal Oke Oke Akibat Daripada Ya pertandingan Pasar Menurun Pasar menurun Di dalam negeri Kedayaan beli Menurun Tetapi di dalam negeri Juga ada Keterbatasan Kebatasan Akibat perang Dan sebagainya itu Nah ini Hati-hati yang Kebijaksanaan ini Perlu ditimbangkan Agar menjadi Ketitik Apa namanya Ketitik seimbangan Yang semuanya Dapat Kalau dalam bahasa Minya Win-win solution Oke Win-win solution ini dia Prof Nah Ibu Mirah Lantas bagaimana Dari sisi pekerja Anda Melihat begitu Apakah memang Tarik ulur ini Ya karena Kepentingan yang berbeda Dan bagaimana juga Dengan kebutuhan yang berbeda Atau Anda melihatnya Memang akhirnya cukup Alot begitu Tadi kita udah Perhatiin tuh Data dari 2019 Sampai 2024 Makin turun Dan juga Baik industri Maupun juga Kelas mengah Oke Salah satu yang Faktor utama penting Mengakil Dampak daripada itu adalah Karena politik upah murah Dari data yang kami Miliki dari 2020 Sampai 2024 Bisa dibayangkan Kalau rata-rata Skala secara nasional Kenaikan upah itu Hanya 3% Sedangkan harga pangan Saja Sampai 20% Oke Malah Di tahun 2021 Kenaikan upahnya itu Di 1,1% Di bawah inflasi Bisa dibayangin Padahal harga pangan 20% Tapi naik upahnya 3% Logika mana Coba Bagaimana Menghitung orang-orang Ekonomi ini Kalau kayak Gini Menghadapi data Seperti ini Makanya Kenapa Angka 20% Itu Prof Itu bukan Angka dari Tiba-tiba Ujuk-ujuk Dari langit Tidak Kami juga punya Hitungan yang cukup Kuat Dan bisa dipertanggungjawabkan Untuk itu Menggunakan Pertumbuhan ekonomi Yes Menggunakan Angka Tapi bagaimana Mungkin Kita menghitung Angka Untuk tahun depan Tapi Hitungan rumusnya Tahun sekarang Kan gak boleh Maka dari itu Kami menghitungnya Adalah menggunakan Proyeksi Inflasi yang akan datang Maupun Inflasi yang sekarang Dan proyeksi Pertumbuhan akan datang Maupun yang sekarang Dan Komponen duplayak Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nah Komponen duplayak Itu ada 60 item KHL Meskipun Kawan-kawan buru Memiliki 64 komponen Yang duplayak Tapi kami Menggunakan Oke lah 60 item KHL Nah Untuk Tertinggalan Tadi Dari sekian Tahun 2000 Tahun 2024 Kita sudah Minus Maka Mau gak Mau pemerintah Menaikan itu Nah Kenapa Beli rendah Tadi Kenapa Tadi turun Karena Satu sisi Masyarakat itu Karena Pendapatannya rendah Maka Dia membeli Produk yang Melalui Online-online Yang murah-murah Itu Melalui TikTok Dan Lain Yang Notabene Barang itu Dari import Sedangkan Barang yang Hasil Domestik Yang produksi Dalam Negeri Tidak Terbeli Tidak Terserah Dengan Baik Karena Tadi pendapatan Masyarakat kita Tidak Untuk Kenaikan upaya Yang tinggi Untuk Menokrak Kawan-kawan Pengusaha Baik Nah Di satu sisi Apakah Nanti kita Harus mempertimbangkan Kondisi Industri Kita Memang Tengah Mengalami Tekanan Apakah Nanti Akhirnya Misalnya Pemerintah Kita Baca Di Beberapa Media Menyatakan Ataupun Menyebutkan Memang Ada Kenaikan Tapi Kalau Kenaikan Sesuai Dengan Harapan Seperti Apa Tahan Dulu Jawabannya Kita Kajada Lulus Bentar Dan Pemirsa Kami Akan Segera Kembali Usai Pariwara Berikut ini Ya Terima kasih Anda Masih Bergabung Bersama Kami Dalam Market Review Baik Kita Lanjutkan Kembali Ibu Mirah Lantas Bagaimana Kalau Memang Pemerintah Sudah Menyebutkan Ada Memang Kenaikan Dari UMP Untuk Tahun 2025 Tapi Misalnya Tidak Sesuai Dengan Harapan Ataupun Tuntutan Dari Pekerja Atau Buru Sendiri Bagaimana Dari Depannya Ya Saya Ya Akan Dipastikan Saya Memastikan Kondisi Ekonomi Kita Makin Tambah Parah Dan Mungkin Krisis Yang Luar Biasa Akan Melanda Kalau Itu Memang Tidak Sesuai Apalagi Misalnya Di bawah Inflasi Atau Sama Dengan Inflasi Masalahnya Mas Filosofi UMP Selama Ini Yang Kami Rasakan Itu Karena Orang-orang Di lapangan Ini Bahwa Kawan-kawan Pekerja Yang Seharusnya Di atas Satu Tahun Itu Tidak Mendapatkan UMP Tapi Menggunakan Sektif Skala Upah Bahwa Filosofi UMP Itu Hanya Untuk Kawan-kawan Pekerja Yang Baru Di bawah Satu Tahun Dan Lajang Nah Persoalannya Kawan-kawan Pekerja Yang Di atas Satu Tahun 20 Tahun Masih UMP Itu Luar Biasa Jadi Ini Yang Menjadi Salah Ketika Perusahaan Diminta Untuk Menyesuaikan Upahnya Atau Dalam Struktur Skala Upah Perusahaan Tidak Memerikan Makanya Gak Aneh Ketika Ada Pekerja Yang Masa Kerjanya 20 Tahun 10 Tahun Itu Masih UMP Itu Gak Aneh Karena Filosofinya Sudah Sudah Dilanggar Oleh Kawan-kawan Pelaku Usaha Lalu Yang Kedua Kalau Ini Masih Nekat Saya Pastikan Juga Akan Terjadi Krisis Ekonomi Yang Sangat Berat Karena Tadi Ini Sudah Sangat Berat Terjadi Karena Upah Murah Sekarang Kemudian Kalau Masih Nekat Melakukan Pemberlakuan Upah Murah Yang Ketiga Ya Buru Sudah Tidak Lagi Dalam Tidak Memiliki Perwakilan Diparmen Jadi Kita Paling Menggunakan Perlemen Jalanan Ada Kawan-kawan Kelompok Aliansi Buru Yang Sekarang Ini Sedang Koordinasi Dengan Kami Juga Apakah Ada Skema Untuk Melakukan Demo Besar-besaran Atau Mobok Nasional Secara Besar-besaran Ini Sedang Dikonsolidasikan Oleh Kawan-kawan Buru Di Indonesia Dan Sedang Terus-menerus Dikoordinasikan Dengan Mungkin Elemen-elemen Yang Lain Karena Memang Bukan Hanya Nanti Yang Rugi Bukan Hanya Rugi Bahwa Kami Yang Masih Bekerja Tetapi Kawan-kawan Yang Sekarang Ini Sedang Mungkin Akan Mendapatkan Pekerjaan Setelah Lulus Itu Akan Merasakan Dampaknya Dan Lagi-lagi Kami Berharap Penuh Kepada Pemerintah Prabowo Kalau Pak Prabowo Ini Punya Target 8% Pertumbuhan Ekonomi Maka Ya Harus Dinaikan Upanya Secara Tinggi Untuk Nanti Meningkatkan Daya Beli Karena Dengan Upaya Yang Tinggi Maka Hasil Produksi Barang Dan Diasa Yang Diasa Itu Akan Terterat Dengan Baik Kalau Bicara Tentang Keseimbangan Saya Yakin Maka Pemerintah Mesti Incentive Kepada Pelaku Usaha Seharusnya Stop Peraturan Menteri Perdagangan Yang Telah Membuat Barang-barang Produk Limpor Masuk Ke Indonesia Dengan Bebas Sehingga Mematikan Para Pelaku Usaha Kita UMKM Kita Usaha Besar Kita Karena Produk Impor Yang Luar Biasa Itu Dan Harganya Sangat Murah Dengan Kualitas Yang Bersama Nah Prof Anda Melihat Bagaimana Prof Taji Dengan Kondisi Tadi Sehingga Tadi Kalau Kita Bicara Mengenai Kondisi Ekonomi Kondisi Industri Kemudian Di Satu Sisi Ada Tuntutan Dari Kenaikan UMP Sendiri Di Tahun 2025 Anda Melihat Proyeksinya Kedepan Begitu Meskipun Ada Kenaikan Cukup Reliable Tidak Sih Dengan Kondisi Saat Ini Prof Ini Sebenarnya Yang Kita Ributkan Upah Minimum Upah Minimum Itu Sebenarnya Di Undang Cipta Kerja Hanya Berlaku Bagi Mereka Yang Bekerja Satu Tahun Kebawah Tapi Di Dalam Praktik Itu Seperti Bu Bira Semuanya Dipukul Upah Minimum Yang Seharusnya Pemerintah Itu Menyiapkan Skala Upah Atau Sistem Pengupahan Nasional Jadi Pegangan Bagi Mereka Yang Tidak Di bawah Satu Tahun Satu Tahun Untuk Pekerja Yang Baru Masuk Satu Tahun Itu Jumlahnya Jumlahnya Kalau Kita Hitung Itu Relatif Tidak Begitu Besar Dibandingkan Dengan Pekerja Yang Lain Tapi Ketidak Mampuan Perusahaan Untuk Membuat Skala Upah Sesuai Dengan Pertama Yang Penting Merhamat Saya Pertama Adalah Keterampilan Pendidikan Dan Pengalaman Ini Tidak Dimasukkan Kedalam Upah Upah Minimum Itu Hanya Masuk Kepada Yang Sebetulnya Satu Tahun Yang Untuk Upah Berikutnya Ini Harus Dimasukkan Adalah Tadi Keterampilan Pengalaman Dan Juga Mungkin Apa Namanya Macam-macam Nah Yang Kita Ributkan Ini Dari Tahun Ketahun Sebenarnya Hanya Untuk Mereka Yang Bekerja Di bawah Satu Tahun Tetapi Bagi Mereka Yang Bekerja Di atas Satu Tahun Itu Tidak Pernah Kita Sentuh Hal Itu Yang Sangat Penting Makanya Di dalam Beberapa Saya Wawancara Saya Melakukan Pemerintah Harus Membuat Sistem Pengupahan Nasional Bagi Para Pekerja Mengapa Saya Katakan Begitu Kalau Tidak Ada Sistem Pengupahan Nasional Itu Akan Muncul Ketidak Adilan Sekarang Terjadi Di BUMN Gajinya Berbeda Dengan Penguruan Negeri Biasa Di Perusahaan Ini Jadi Karena Tidak Ada Sistem Pengupahan Nasional Ini Yang Menyebabkan Setiap Tahun Kita Ribut Dengan Upah Minimum Sedangkan Upah Minimum Itu Hanya Mungkin Proporsinya Di Bagian Tenaga Kerja Kita Hanya Berapa Persen Katakanlah Sepuluh Persen Yang Sembilan Persen Ini Yang Membutuhkan Sekala Upah Nasional Ini Ini Yang Tidak Ada Pegangan Kalau Kita Punya Nanti Itu Pengimpin Sistem Pengupahan Nasional Yang Kita Bicarakan Bukan Upah Minimum Yang Kita Bicarakan Kenaikan Upah Rata-rata Untuk Seluruh Pekerja Seperti Katakan Kemarin Hakim Menuntut Itu 12 Tahun Dia Tidak Naik Kemudian Kenaikan 40% Kenaikan Upah Apa Gajinya Hal-hal Yang Seperti Ini Nah Ini Belum Ada Sebetulnya Kita Sudah Punya Ada Kita Data Klasifikasi Jabatan Pekerja Di Indonesia Klasifikasi Jabatan Ini Sebetulnya Itulah Dasar Untuk Menyusun Sekala Upah Nasional Tapi Sampai Sekarang Upaya Itu Tidak Dilakukan Jadi Yang Kita Ributkan Selalu Upah Menimum Kita Tidak Pernah Pikirkan Baik Baik Terakhir Bagaimana Anda Melihat Kedepan Begitu Terkait Dengan Penetapan Upah Di Indonesia Begitu Dengan Kondisi Yang Terjadi Beberapa Tahun Terakhir Ini Saya Enggak Menyugung Sekala Itu Ya Bicara Upah Menimum Ya Segera Dinaikkan Sesuai Dengan Inflasi Pertubahan Ekonomi Dan Tentunya Juga Memikirkan Kepentingan Industri Industri Kalau Ditekan Terus Saya Kewatir Mereka Meninggalkan Indonesia Karena Banyak Industri Yang Sudah Menuju Ke Vietnam Sedangkan Sekarang Kita Mengundang Investasi Untuk Masuk Mereka Juga Belum Masuk Masuk Karena Tadi Ada Masalah Yang Cukup Serius Dalam Investasi Kita Di Indonesia Jadi Kalau Ini Berlangsung Terus Ya Saya Kewatir Kita Tidak Akan Bisa Mengalami Perubahan Terutama Di Dalam Kesejahteraan Pekerjaan Oke Itu dia Tanggapan yang menarik Prof Kalau kita cermati Bahwa Indonesia Memang harus duduk Bersama kembali Dan semoga Win-win Solution Begitu Akan Diterapkan oleh Pemerintah Ya Bu Mirah Sehingga Akan juga Membuat Everybody Happy Terkait Dengan UMP Dan yang Paling utama Tadi Penetapan Selain UMP Begitu Gaji Dari Pekerjanya Sendiri Yang Mungkin Diluar Klasifikasi Dari Penerima UMP Di Tahun 2025 Mendatang Prof. Tajudin Terima kasih banyak Atas Kehadiran Analisis Dan Sudah Anda Sampaikan Informasi Terima kasih Bu Mirah Kepada Pemirsa IDX Channel Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Kembali Salam Sehat Prof. Tajudin Bu Mirah Terima 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 Terima